oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan di hari ini saya akan share bagaimana kita cara setting remote joker ya di tv akari tv led akari jadi joker remote ini teman-teman bisa kita gunakan tv led dan tv tabung ya jadi ini serba guna bisa digunakan untuk semua tv jenis tv led atau tabung ini disini saya sudah membuka karena disini sudah tidak ada buku panduannya atau buku apa namanya ya kode saya akan membuka di remote satunya disini ada dua remote ada banyak remote ya stop saya ini kemarin ini yang punya tv ini sebetulnya itu mau beli remote nya saja ya dikira tv ini dikira tv ini hanya masalah remote nya yang tidak bisa tapi bukan masalah remote nya tapi tv nya mati standby ya sekarang sudah saya perbaiki tv nya sudah hidup sekarang tinggal setting remote nya oke bagaimana cara setting remote nya karena ini tombolnya juga rusak teman-teman ya nanti suaranya tv itu keras kenceng karena saya tidak bisa ngecilkan volume nya kalau tidak ada remote nya seperti ini ya jadi nanti mau saya setting dulu remote nya baru saya kecilkan nanti kalau saat saya ngomong di saat tv saya hidup kan pastinya tidak tidak terdengar masalahnya lebih kenceng suara tv nya daripada suara saya oke sekarang saya akan beri contoh dulu disini itu sebenarnya sudah ada petunjuknya tapi masih banyak orang yang belum tahu caranya seperti itu ya jadi memang kebanyakan mengandalkan youtube ya karena sudah ada youtube jadi tidak memperhatikan petunjuknya ada disini disini itu sudah ada tata cara untuk setting nya nah disini oke sebetulnya disini sudah ada cara setting nya disini ya perhatikan dan sebagai contoh merek tv akira kode tv nya adalah 460 ya disini tertera disini 460 lalu 1 tekan set jangan dilepas lalu tekan power ya maksudnya seperti ini tekan set jangan dilepas lalu tekan power maksudnya seperti ini ya jadi kita tekan dulu set disini ya tekan set tek ya jangan dilepas lalu kita tekan power disini sampai menyala disini lampunya oke saya ulang lagi ya saya ulang lagi jadi tekan cepat ya set langsung power ya sekarang saya akan tekan set power nah sudah hidup seperti ini baru kita masukkan kodenya ya baru kita masukkan kodenya saya akan lanjutkan nomor 1 tadi ya tekan biar jelas dulu sebetulnya 1 tekan set jangan dilepas lalu tekan power ya setelah lampu menyala ya seperti tadi lampu sudah menyala lepaskan kedua tombol ya lalu kedua tombol kita lepaskan lalu kita tekan kodenya disini kodenya tadi adalah 450 ini untuk akari ya akira ya jadi disini tekan angka 4 tekan angka 5 6 tekan angka kosong seperti itu maksudnya ya jadi tekan 4 5 kosong seperti itu maksudnya setelah sampai lampu menyala setelah menyala kita masukkan kodenya oke sekarang kita sudah membaca contohnya sekarang kita akan terapkan seperti contoh tadi sekarang yang mau saya set disini adalah tv akari ya disini gak kelihatan ya saya hidupkan dulu flashnya jadi yang mau saya set disini adalah tv akari ya itu sudah hidup tv nya sekarang kita hidupkan dulu kita nyalakan layarnya apabila layarnya tidak nyala tv tidak bisa di setting seperti itu ya remote tidak bisa di setting sekarang kita tekan dulu tombol powernya tes kita tunggu sampai menyala oke sudah menyala tv nya tinggal tunggu ada siaran tombolnya teras seperti tadi seperti contoh tadi sekarang saya akan tekan set ya kita luruskan dengan sensor disini saya taruh disini saja seperti ini posisinya sudah lurus dengan sensor disini sensor disini harus lurus saya dekatkan saja supaya lebih jelas sekarang saya akan contohkan kita cari dulu tipi akari tipi akari itu A paling atas mungkin masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan ini akira tipi akari saat ini PT KAI masih mengajus surat edaran 1 Kemenhub tanggal 8 Juni dan surat edaran 9 gugus tugas COVID-19 tanggal 20 disini disini akari akari ini TV LED LED LCD atau LED disini akarinya disini akari kodanya adalah 0 13 kita masukkan 0 13 tadi kita tekan set perhatikan kita tekan kita luruskan disini saya depatkan ya supaya jelas kita tekan dulu ya tekan set set power sudah hidup ya sekarang kita masukkan 0 13 coba kita matikan TV ya oke sudah bisa ya sekarang kita tekan lagi oke ya sekarang sudah bisa digunakan remote ini setelah sudah bisa digunakan sekarang saya akan coba kecilkan oke sekarang sudah bisa kita kecilkan ya sekarang saya akan coba pindah channel oke ya sudah bisa digunakan mungkin sampai disini dulu untuk video ini jangan lupa buat teman-teman semuanya sudah memberi channel warna samarita tekan tombol subscribe dan aktifkan notifasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru dan share kepada teman terdekat Anda dan terima kasih mungkin sampai disini dulu jangan lupa like and comment dan share ya terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih